Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tadi baru selesai sosiologinya. Kali ini kita belajar ekonomi ya. Jadi kamu udah bahas TO, ya kamu udah ngerjain TO, sekarang TO-nya kita bahas ekonomi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Nanti kalau misalnya kamu kurang paham, seperti biasa kamu bisa bertanya. Dan seperti biasa kata udah membuat PPT, kamu tinggal memfoto atau screenshot penjelasannya. Oke, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Ini materinya tentang elastisitas penawaran. Kita baca dulu soalnya, penawaran untuk barang-barang industri cenderung bersifat apa? Jadi ini materinya faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Dimana, yaitu berasakan jenis produknya. Apakah produknya itu produk pertanian atau produk industri? Nah, kalau dia produk pertanian, berarti bersifat inelastis. Kalau produk industri bersifat elastis. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena kalau produk pertanian disebabkan karena produsen tidak mampu memberikan respon yang cepat ada perubahan harga. Misalkan beras, terjadi kenaikan harga beras. Kalau kita lihat, produsen itu kan senang ya kalau harga barang-barang itu naik. Namun untuk produk pertanian, ketika harga barang naik, produsen itu tidak bisa langsung cepat merespon kenaikan harga. Kalau harga naik kan maunya kita cepat banyak memproduksi. Tapi di pertanian nggak bisa. Kenapa? Proses dalam pertaniannya lama. Kayak beras saja butuh waktu tiga bulan dulu atau kurang lebih tiga bulan untuk panen gitu kan ya. Walaupun dia harga yang mahal nggak bisa apa-apa. Karena ya itu karena nggak bisa. Dia harus menanam dulu, menunggu panen dulu berapa bulan kemudian gitu. Jadi kayak tidak terlalu pekar, terlalu berubahan harga. Atau disebut sebagai inelastis. Nah, sedangkan kalau barang industri, kalau terjadi kenaikan harga seorang barang, dia terlalu merespon cepat gitu. Ketika terjadi perubahan harga. Misalkan, contoh, terjadi kenaikan harga barang-barang secara tiba-tiba. Contoh kasus lah mungkin yang bisa kita pahamin ya. Dulu itu waktu masa-masa pandemi awal, tiba-tiba permintaan dari masker itu tinggi. Yang menyebabkan harga masker tiba-tiba naik. Nah, sehingga para produsen dengan cepat memproduksi masker, gitu kan ya. Karena dalam bidang industri, dia cepat tinggal beli barang-barangnya, tinggal diproduksi. Jadi sangat pekar terhadap perubahan harga untuk produk industri. Atau disebut juga jenisnya adalah elastis. Jadi, untuk barang industri, cenderung bersifat apa katanya? Berarti tadi bersifat apa? Elastis. Karena pekar terhadap perubahan harga. Polusennya sangat cepat memberikan respon karena terjadi perubahan kenaikan harga atau kepengenungan harga, gitu ya. Soal nomor 46, jawabannya yang A. Bisa di screenshot atau di foto sebelum kita lanjut ke soal 47-nya. Oke, sudah selesai di foto, kita lanjut berarti ya soal nomor 47. Menurut pendekatan marginal utility, kepuasan maksimum akan tercapai pada saat apa? Oke, jadi kita lihat di sini. Kepuasan maksimum itu atau TU maksimum yang gini? TU maksimum atau kepuasan yang paling tinggi terjadi MU-nya, berarti di titik ini ya, di titik ini, atau MU-nya sama dengan 0. Oke, nah. Kak, di sini MU sama dengan 0-nya nggak ada. Kita lihat dulu. Kalau TU sama dengan MU, ini sudah tidak jelas, karena TU tuh di sini, MU-nya sendiri kan jauh ya. TU sama dengan 0, kalau TU sama dengan 0-nya itu berarti di sini, sedangkan TU-nya mulai tingginya sampai di sini. Atau TU-nya udah sampai maksimum, itu salah. Nah, P sama dengan MU. Nah, ini kan bisa juga P ya, harga. Dan ini simbolnya bisa juga Ki atau jumlah barang. Nah, P sama dengan MU. P sama dengan MU. MU-nya di sini, P-nya di sini. Jadi nggak ada. Nah, yang jelas, yang benar itu adalah P sama dengan 0. Kita lihat di sini, P 0 berarti ketika MU-nya 0, kan ini P sama dengan 0, MU-nya sama dengan 0. Berarti sama yang manisnya titik yang ini. Jadi sama gitu. Maka jawaban nomor 47 itu deh. Cuman, sebenarnya banyak ini, banyak jawaban. Ini kan berhubung jawabannya P sama dengan 0. Kadang juga ada jawaban ketika TU-nya maksimal, kepuasan yang paling tinggi, berarti kondisinya MU-nya sama dengan 0. Kan ini MU-nya itu kan nggak ada 0. Nggak ada jawabannya yang sebenarnya 0. Berarti yang paling baik itu MU-nya sama dengan 0. Jadi jawabannya yang T. Oke. Di foto, di screenshot, kita lanjut ke soal nomor 47. Nih, 47 kurva permintaan. Ingat kalau kurva permintaan itu dari sisi konsumen. Konsumen itu ngapain? Yang membeli barang dan jasa. Jadi katanya kurva permintaan terhadap mobil merek Honda akan bergeser ke kanan. Jadi kalau ada kata-kata bergeser ke kanan, berarti permintaannya bertambah. Kalau kurvanya bergeser ke kanan, berarti permintaan bertambah. Jadi pernyataan soal nomor 48 ini menyatakan terjadi kenaikan permintaan mobil merek Honda. Kenapa? Apa sebabnya? Kalau kita lihat di kurvanya. Kurvanya seperti ini. Jadi awal-awal itu harganya itu, harga merek Honda, merek Honda itu di P. P yang kekaring-karing. Dan jumlahnya itu di K yang kekaring-karing. Ini titik ke-9 di S1. Terjadi kenaikan permintaan. Berarti kenaikan permintaan dari K ini ke kanan, maka harganya akan naik juga dan kurvanya bergeser ke kanan. Berarti keseimbangannya sudah bertambah atau bertambah atau bergeser ke kanan. Nah ini kurvanya seperti ini. Yang ditanyakan adalah apa sih yang menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan? Nah, pernyataan faktor pertama adalah harga merek mobil lain naik. Misalkan nih, ini harga mobil merek Honda. Ada harga mobil merek D. Nah, harga mobil merek D naik. Jadi kan permintaan mobil merek D-nya akan turun sedangkan permintaan mobil merek Honda-nya akan naik. Sehingga kurvanya bergeser ke kanan. Berarti benar ya. Ini, harga barang komplementer turun. Misalkan harga bensin turun. Pendapatan konsumen naik. Jumlah pendapatan meningkat. Dan selera naik. Dan juga, ini kakak salah bikin ya. Seharusnya prediksi harganya bukan turun. Ini salah. Seharusnya prediksi harga itu naik. Jangan turun ya, kakak salah tulis. Salah. Nah, kita lihat option-nya. Yang A, kenaikan harga mobil merek Honda. Nah, ini kan yang dipertanyakan soal merek Honda. Kalau dia bilang harga, ini kan harga merek Honda. Berarti harga barang itu sendiri. Nah, salah. Kenapa? Kalau harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva. Jadi, pernyataan yang poin A ini adalah jawaban untuk pergerakan kurva. Makanya dia salah. Terus, kenaikan harga baja sebagai barang baku. Ingat, bahan baku itu faktor yang mempengaruhi penawaran. Sedangkan yang dipertanyakan soal permintaan ini. Permintaan berarti sudah pasti salah. Kalau kita lihat option-nya, kenaikan harga baja sebagai barang baku akan menyebabkan kurva penawarannya bergeser ke kiri. Baru yang D, biaya produksi. Lagi-lagi ada kata-kata biaya produksi ini menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Dan kalau kita lihat panjangnya ini, daya produksi mobil merek fondator ini akan menyebabkan kurva penawarannya bergeser ke kanan. Yang ditanyakan permintaan. Pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Ini permintaan, tapi karena mengalami penurunan pendapatannya, berarti kurva permintaannya bergeser ke kiri. Jawabannya itu yang C. Kenaikan harga mobil merek Toyota atau terjadinya kenaikan barang substitusinya. Jadi nomor 48, jawabannya yang C. Bisa? Kita lanjut. Kalau bisa, jangan lupa lagi kalau ingatkan di foto, di screenshot. Jadi kalau kamu lagi ada jiwa-jiwa semangat belajar, kamu ada materinya. Oke, kita lanjut soal nomor 49. Pergerakan di sepanjang kurva pemukiran produksi atau kurva PPF disebabkan oleh... Jadi ini kakak bikin kurvanya kurva PPF atau kurva pemukiran produksi. Yang dimaksud dengan kurva pemukiran produksi itu adalah bagaimana semua sumber daya yang dimiliki oleh... Gini, gini. Kurva PPF itu berarti kurva yang menunjukkan tingkat produksi yang paling efesien. Nah ini maksud dengan paling efesien di sini adalah si produsen mampu menggunakan sumber daya yang dia milikin untuk menghasilkan barang dan jasa semaksimal mungkin. Nah, misalkan ya, misalkan ini kita kakak ya, kakak memproduksi baju. Ini sungguh vertikalnya baju, sungguh horizontalnya celana. Jadi kakak memiliki sumber daya untuk mengproduksi baju dan celana. Nah, ini yang kurva yang celku ini adalah kurva PPF-nya, atau kurva kemungkinan produksi. Artinya di sepanjang kurva PPF ini telah terjadi namanya efesiensi produksi. Jadi efesiensi produksi itu si produsen mampu menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinnya, kayak gitu kan ya, untuk menghasilkan bidang output yang maksimal. Nah, jadi titik A, ini kalau bikin titik A, titik B toh kakak tambahin deh, atau gak usah dilihatin ya. Jadi titik A, misalkan kamu memproduksi tiga baju, ini angkanya gak akan emasan ya, dan satu celana. Titik B, kamu produksi satu baju atau tiga celana. Mau di titik A, titik B ini adalah produksi yang paling efesien, gitu. Jadi misalkan nih kakak bikin di sini, titik E. Di sini titik I, gitu kan. Pokoknya di sepanjang pergerakan kurva PPF ini adalah menunjukkan tingkat produksi yang paling efesien, karena telah menggunakan sumber daya ekonominya, gitu. Nah, titik C, ini adalah titik produksi yang belum optimal. Kenapa dia bilang belum optimal? Karena produsen belum menggunakan seluruh sumber dayanya untuk menghasilkan barang dan jahs sedikit. Dia punya filter produksi yang banyak, tapi dia gunakan sedikit, sehingga dia menghasilkan output yang sedikit pula. Maka dia bilang belum optimal. Nah, sedangkan di titik D ini adalah produksi yang tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena dia tidak memiliki cukup banyak faktor produksi untuk sampai produksi di titik D. Jadi dia tidak cukup, gitu. Tidak cukup sampai ke titik D. Makanya dia bilang titik D itu adalah titik produksi yang tidak mungkin terjadi. Titik C, titik produksi yang belum optimal. Titik A, B, E, I atau titik di sepanjang pergerakan kurva PPF itu menunjukkan produksi yang paling efesien. Nah, kita kembali ke soal pergerakan. Pergerakan itu berarti di sepanjang kurva PPF ini. Yang A, B, E, I itu namanya pergerakan. Di sepanjang kurva PPF disebabkan oleh apa? Jadi apa? Kalau di sepanjang kurva ini berarti dia telah menggunakan sumber daya ekonomi secara efisien. Dan kita cari jawabannya yang mana? Jawabannya itu yang B, efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi. Nomor 49 jawabannya yang B. Sudah difoto, kita lanjut lagi soal nomor 50. Nah, nomor 50 ini Menurunnya biaya per unit. Nah, biaya per unit ini juga dengan AC, minimum atau biaya rata-rata. Barang dalam jangka panjang sebagai akibat kenaikan output. Menunjukkan kondisi apaan. Nah, Kakak bikin dulu kurvanya ya ini. Jadi itu sumber vertical ini adalah biaya rata-rata. Kakak bikin biaya rata-rata-ratanya 1000, 2000, 3000, 4000. Ya kan? Terus yang sumber horizontal ini adalah outputnya. Outputnya 10. Berarti anggaplah ketika dia memproduksi 10, berarti biayanya 3 ribu. Misalkan BNB. Berarti ya. Ketika dia memproduksi 10, berarti biaya rata-ratanya berapa tuh? 3 ribu. Memproduksi 20, biaya rata-ratanya 2 ribu. Memproduksi 30, biaya rata-ratanya 1 ribu. Sampai di 540 ini naik, naik, naik. Nah, jadi kondisinya ini ada ketika biaya rata-rata turun. Biaya rata-rata turun, misalkan dari 4 ribu ke 3 ribu, ke 2 ribu, ke 1 ribu, gitu kan. Sedangkan outputnya lagi naik. Naik dari 10, naik ke 20, dari 20, naik ke 30. Nah, kondisi ini disebut juga sebagai economic of scale. Nah, kondisi yang kedua, biaya rata-ratanya lagi naik. Walaupun dia banyak memproduksi, misalkan produksi dari 30 ke 40. Dari 40, produksi nambah ke 20. Tapi, biaya rata-ratanya lagi naik. Nah, kita kembali ke soal. Jadi, kalau menurunnya biaya rata-rata. Kalau kita lihat menurunnya biaya rata-rata, maka kalau kita lihat turfanya, berarti jawabannya apa? Economic of scale. Jadi, jawabannya yang ini. Jadi, ini ada penjelasannya. Economic of scale sama diseconomic of scale. Kalau ekonomi of scale itu intinya adalah biaya rata-ratanya lagi turun, walaupun terjadi penambahan output. Jadi, ketika terjadi penambahan output, malah biaya rata-ratanya turun. Nah, kondisi ini berarti terjadinya penghematan produksi. Sedangkan kalau diseconomic of scale, kondisi di mana ketika terjadi penambahan output, biaya rata-ratanya lagi naik. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya. Jadi, nomor 50 jawabannya yang? Yang A. Maaf, yang maaf tadi. Yang kepencet. Maaf, ya. Jawabannya yang ini. D. Economic of scale. Lanjut, soal nomor 51. Nah, dalam perekonomian sederhana dua sektor, perekonomian akan berada dalam kondisi keseimbangan pada saat apa. Jadi, sebelum kita masuk ke soalnya, Kakak jelaskan terlebih dahulu, biar kamu paham, ya. Pendapatan yang sama keseimbangan adalah tingkat pendapatan yang menyeimbangkan seluruh pemeluaran agregat yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, masyarakat luar negeri. Nah, pengeluaran dari rumah tangga konsumen disebut juga sebagai konsumsi. Pengeluaran dari rumah tangga produsen disebut juga investasi. Pengeluaran dari rumah tangga negara atau pemerintah disebut sebagai government atau pengeluaran pemerintah. Pengeluaran dari masyarakat luar negeri disebut juga ekspor dan impor. Nah, kita tahu bahwa ada perekonomian terbuka dan teruntung. Kalau terbuka, berarti sudah ada kerja sama dengan negara lain. Maka disebut juga sebagai perekonomian empat sektor. Nah, kesimbangannya S tambah T, saving tambah tax, tambah impor, sama dengan investasi, tambah government, tambah ekspor. Nah, ini adalah empat sektor di mana terjadinya interaksi dengan negara lain. Nah, perekonomian tertutup, ada dua sektor, ada tiga sektor. Kalau yang tiga sektor, berarti saving plus tax pajak sama dengan investasi plus dari government. Kalau yang dua sektor, ini jawabannya saving sama dengan investasi atau tabungan sama dengan investasi. Nah, kenapa bisa tabungan sama dengan investasi? Ini, kan kesimbangannya itu kan Y sama dengan C tambah I, dan Y sama dengan C tambah S gitu. Jadi, kalau disamakan, ini diturunkan ke bawah. Ini berarti C tambah I, dan ini C tambah S diturunkan ke bawah juga, yaitu C tambah S. Nah, C-nya dihilangkan. Kalau seperti matematika kan bisa ya, dibindahkan ke sisi kiri atau sisi kanan berarti hilang. Maka yang tertinggal adalah I sama dengan saving atau saving sama dengan investasi. Nah, ini dia perekonomian dua sektor. Jawabannya yang B. Bisa dipahamin? Kita lanjut. Di foto jangan lupa ya. Kita lanjut soal. Soal nomor 52. Nah, nomor 52 ini dalam kondisi resesi, anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Jadi, kata-kata mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Berarti kayak dia tetap harus menjaga kestabilan perekonomian. Nah, yaudah kata-kata-kata itu berarti jawabannya sesuai sama ini ya. Yang B. Bikin wakon ini ya, fungsi stabilisasi. Dimana fungsi stabilisasi ini, anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseluruhan fundamental perekonomian. Sebenarnya fungsi stabilisasi ini bisa diimplementasikan dalam materi kebijakan fiskal. Kalau kamu masih ingat ya, kebijakan fiskal. Nah, fungsi-fungsinya itu banyak ada fungsi distribusi, dimana fungsi distribusi ini, kebijakan anggaran dari negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Itu dia fungsi distribusi. Nah, fungsi perencanaan APBN menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan ekonomi pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan fungsi otorisasi, APBN digunakan sebagai dasar oleh pemerintah dalam melaksanakan pendapatan dan belajar negara pada tahun yang bersangkutan. Fungsi alokasi, APBN harus digunakan untuk mengurangi pengamburan dan pemboros sumber daya, dan juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas para perbunia. Yang terakhir, fungsi dari pengawasan, dimana APBN menjadi pedoman untuk mengilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sudah sesuai dengan ketemuan yang telah ditetapkan di awal. Berarti sudah sesuai enggak sama perencanaan yang awal ini tadi. Jadi, dia mengawasi jalannya APBN pada tahun yang bersangkutan. Nah, kalau tadi jawabnya fungsi stabilisasi ya, karena disini kata-katanya adalah harus berupaya untuk mengendarikan kesimbangan kodam juta perekonomian Indonesia. Indonesia ya, kalau kita kan Indonesia. Oke, sudah? Jadi, jawaban nomor 52 jawabannya yang D. Di foto lagi ya. Eh, salah lagi. Kita lanjut soal nomor 53. Gini. Nah, ini sebenarnya nanti ada penjelasannya ya. Yang A, B, C, D itu ada penjelasan di selanjutnya. Tapi ini kakak pasti langsung di saat ini jawabannya. Perdagangan antar dua negara akan menjadi apabila satu negara mampu berproduksi bareng dan dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Pendapat ini akan adalah pandangan dari teori apa? Oke, jawabannya ya ini. Teori Keunggulan Mutlak atau Absolut dari Adam Smith. Jadi, kakak contohnya gini. Misalkan ada negara Indonesia sama negara Malaysia. Indonesia memproduksi kayu dan karet. Malaysia juga kayu dan karet gitu. Namun, untuk Indonesia lebih unggul produksi karet dibandingkan Malaysia. Sedangkan di Malaysia lebih unggul produksi kayu dibandingkan Malaysia. Jadi, mereka memiliki keunggulan masing-masing di setiap negara mereka. Sehingga Indonesia tadi kan unggul karet ya. Malaysia unggul untuk kemarin. Nah, sehingga mereka bisa bater. Atau bater ini maksudnya terjadi perdagangan internasional. Yang unggul tadi diekspor yang tidak unggul dibandingkan negara lain berarti kita memimport. Jadi, intinya mereka bisa memperliki keunggulan masing-masing dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Nah, jawabannya keunggulan Absolut atau Mufluck dari Adam Smith. Kita bacakan keunggulan yang didapatkan oleh sebuah negara karena berhasil membuat biaya produksi yang barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Jadi, sama-sama Indonesia sama-sama memproduksi karet. Tapi, ternyata yang lebih murah adalah produksi dengan biaya di Indonesia. Makanya lebih baik Indonesia mengekspor karet dan Indonesia dan Malaysia mengekspor kayu ya. Itu jawaban nomor 53. Jawabannya yang A. Jadi, jawaban yang A ya. Keunggulan Absolut. Kita lanjut soal nomor... Ini banyak teorinya, teori keunggulan komparatif. Dari referikado, merkadurisme, kompetitif, sama teori HO. Kita coba baca aja kalau ada waktu di rumah. Kita lanjut soal nomor 54. Rudy seorang karyawan yang bekerja di perusahaan yang diberi kewenangan untuk dan tanggung jawab untuk membuat inovasi serta idea baru agar membawa pemerjuan dan penghasilan profit bagi perusahaan tepat pekerjanya. Berarti, posisi Rudy itu disebut sebagai apa? Jawabannya adalah intrapreneur. Jadi gini. Intrapreneur step itu adalah entrepreneur atau pengusaha atau wira usaha yang berada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi, seorang wira usaha tapi dia berada dalam suatu perusahaan. Jadi, kalau dia berada dalam suatu perusahaan, itu harusnya bagaimana? Jadi, seorang intrapreneur itu bukanlah suatu... Jadi, seorang intrapreneur itu, dia tidak sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Jadi, kalau dia sebagai pemilik, dia itu hanya bekerja. Jadi, intrapreneur itu berbeda dengan intrapreneur. Intrapreneur itu berarti dia yang bekerja di dalam suatu perusahaan, sedangkan intrapreneur, dia yang punya usaha sendiri, misalkan kayak gitu. Makanya di sini katakan Rudy sedang bekerja di suatu perusahaan. Berarti jawabannya intrapreneursif. Nomor 55, jawabannya yang... Kita lanjut soal nomor 56. Ini penjelasannya kamu baca lagi. Ini, di foto dulu. Kita baca soal nomor 55-nya. Kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral untuk menambah jumlah uang beredar yang mengatasi pengangguran serta meningkatkan daya beli masyarakat disebut kebijakan komentar apa. Jadi, kebijakan komentar itu ada kebijakan kontraktif, ada kebijakan ekspansif. Nah, apa itu kebijakan kontraktif? Kebijakan kontraktif, ada 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 kebijakan kontraktif. Expansif adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, mengatasi deflasi, deflasi ini kebalikan dari inflasi. Inflasi itu harga barang-barang naik, kalau di inflasi, harga barang-barang malah turun. Terus kalau lagi resesi, perekonomian, pakai kebijakan eksplansif. Jadi kelusuan ekonomi atau untuk mengurangi pengemburan pakai kebijakan eksplansif. Berarti bagaimana caranya agar jumlah uang dari masyarakat bertambah? Caranya adalah menurunkan tingkat diskuto, menurunkan cash ratio, membesar berharga, dan dia juga harus mempermudah pemberian kredit kepada masyarakat. Nah ini cara-caranya, instrumennya. Yang ditanyakan hanya sederhana, di mana pemerintah dengan menambah, eh maka pemerintah, Bank Indonesia menambah jumlah uang peredar untuk mematasi pengangguran. Jadi kalau dia bilang menambah jumlah uang peredar, berarti yang sedang ia lakukan adalah kebijakan monitor eksplansif atau isi money polis, kebijakan uang longgar. Di mana kebijakan monitor yang eksplansif ada di B. Begitu. Bisa nomor 56-nya, di foto jangan lupa ya, kita lanjut soal nomor 56. Berapa? 56. Eh tadi berapa? Tadi 56, sekarang 57 ya. 57. Perusahaan yang pasar persaingan monopolistik tidak mengawalakan sumber daya efesional. Ini dapat dilihat dari, oke. Jadi gini, pada pasar persaingan tidak sempurna, atau pasar persaingan tidak sempurna itu banyak ya. Ada pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, pasar monopoli, pasar monosoni, nah itu semua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Dia pasti mengalokasikan sumber daya yang tidak efesien. Kenapa? Karena ingin mencari keuntungan lebih tinggi. Nah, ini perhatikan ya. Kakak sudah bikin ini ada kurva. Jadi, awalnya itu kakak bikin di sini. Ketika dia kesimpangan itu awalnya di sini ya, ketika ini. Jadi kakak bikin garis ini. Nah, ini adalah semua dari sini sampai sini. Ini semua adalah surplus. Apa tadi? Surplus dari konsumen SK. Surplus konsumen. Sedangkan, yang di... Ini kakak bikin perbedaannya. Nah, ini semuanya adalah surplus dari produsen. Nanti kakak bikin gambarnya atau kakak hapus catatannya. Nah, tapi si produsen pada pasar persaingan tidak sempurna, dia nggak mau nih kayak gini. Dia maunya harganya lebih besar daripada MC. Sehingga ketika harganya lebih besar daripada MC, key-nya, produsinya berkurang dari key ke key bintang dan akan menyiapkan harganya menjadi naik dari P ke P bintang. Dan menyebabkan kesimbangannya yang baru di sini, key-nya sampai yang ini. Berarti yang ini adalah surplus konsumen yang diambil, surplus konsumen yang hilang diambil oleh produsen. Nah, jadi masalah adalah, oke, di sini baik produsen menambah surplusnya dengan cara harganya dinaikkan. Berarti P lebih besar daripada MC. Tapi jadi masalah, kenapa tidak efesien? Karena terjadi nama kondisi yang warna kuning ini, kondisi dead weight loss. Atau surplus konsumen dan producen yang hilang karena telah menggunakan tiket waktu yang tidak efesien. Nah, karena dead weight loss ini disebut juga sebagai tidak efesien. Jadi, intinya adalah, kenapa kalau yang ditanya perusahaan di pasar persaingan monopolisik tidak melakukan pasir sumber lain secara efesien, kalau yang ditanya ini jawabannya hanya karena dia melakukan kebijakan di mana harganya itu lebih besar daripada MC. Itu kan ya, berarti tidak efesien. Berarti yang E, harganya lebih tinggi dari biaya marginal. Nah, kalau yang ditanya dampaknya, salah satu dampaknya terjadi namanya dead weight loss atau surplusnya hilang. Entah siapa yang menikmati, hilang. Tidak ditemati oleh siapapun. Atau disebut juga sebagai dead weight loss. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa disebut surplusnya hilang. Kayak gitu ya. Eh, mau, kenapa disebut tidak efesien? Karena ada surplus yang hilang. Apa penyebabnya? Karena pasar tidak sempurna ini melakukan kebijakan harga lebih besar daripada MC. Nah, ini cara-cara tanya. Ini penjelasannya. Coba di foto. Nanti setelah ini kakak hapus, bisa kamu foto yang pesennya juga. Jadi intinya nomor 57 jawabannya yang E, harga atau B lebih besar daripada MC. Nah, nomor 57 jawabannya yang E. Oke, bisa dipahamin. Ini kakak hapus, cerah-cerah tanya. Nah, ini jawabannya. Tadi jawabannya yang E. Ini kamu lihat gambarnya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 58. Oke. Nah, nomor 58 ini. pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Termasuk di dalamnya untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga akan tercipta pemerintahan pendapatan. Nah, pernyataan tersebut merupakan fungsi pajak apa? Ini sebenarnya fungsi pajaknya, penjelasannya ini ada di slide selanjutnya. Tapi ini enggak akan langsung kejawabannya. Jadi nanti penjelasan fungsi pajaknya itu bisa kamu lihat di slide selanjutnya. Ini enggak akan bikin, Pak. Ketukin. Eh, enggak kata belum kan? Jadi, jawabannya itu fungsi pajak redistribusi pendapatan. Nah, semuanya sampai ke kenapa bisa seperti itu, gini. Kita ke pengertiannya saja ya. Apa yang disebut dengan redistribusi pendapatan? Yaitu pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin. Baik berupa pajak maupun pemutang lainnya. Kayak pemutang lain itu kayak retribusi, kayak gitu. Nah, jadi ketika masyarakat bayar pajak, pajak itu akan menjadi pendapatan negara. Uangnya akan diolah untuk kepentingan masyarakat umum. Lebih kayak misalkan gitu kan. Nah, redistribusi pendapatan ini berarti disawarkan kepada masyarakat kurang mampu. Contohnya, dalam bentuk, contoh ya. Contohnya itu, aku bikin satu contoh ya. Contohnya pemerintah dengan redistribusi pendapatan, program yang dia buat adalah pemberian kredit lunak. Di mana pemberian kredit lunak itu adalah pemberian untuk UMKM. Yang pemutang, misalnya UMKM itu kan berarti usaha menengah gitu kan. Jadi dia nggak perlu modal banyak-banyak gitu. Banyak-banyak, yang penting memiliki modal gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin usaha, terus kita nggak punya modal. Kalau kita minum kredit lunak, kan modal ini kayaknya jadinya, apa ya? Modalnya itu jadi kita mau minum kebuk keurangan kredit lunak. Tapi bunganya gede, jadi kan kita takut. Jadi ketika pemerintah bikin program dengan kredit lunak, berarti dia bisa memiliki modal, bikin usaha, sehingga ketika dia bikin usaha, setidaknya dia tidak menganggur gitu kan. Terus ketika dia bikin usaha, terus dia berusaha lebih gede, dia pasti akan membuka lapangan pekerjaan, dan pada intinya pasti akan mengurangi pengangguran. Nah, jadi di sini, makanya dia bilang, untuk membuka kesempatan kerja, bertambahnya lapangan pekerjaan, nah ini berarti fungsi dari redistribusi pendapatan gitu ya. Nomor 58, jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 59. Ini penjelasannya bisa kamu foto. Sekarang 59. Oke, menurut dari kuantitas uang, EVM Fisher, MV, seberapa PT, inkulasi disebutkan oleh apa? Jadi, dari kuantitas uang ini, kata EVM Fisher ini kata gini, EVM Fisher memasukkan unsur kecepatan perilangan uang, dan jumlah transaksi atas barang dan jasa sebagai faktor yang mempunyai nilai uang. Fisher mengajukan rumus sebagai berikut, katanya, MV sama dengan PT, di mana M itu adalah jumlah uang redar, V itu kecepatan, P itu harga, dan T itu adalah jumlah transaksi, katanya seperti itu. Jadi, inflasi itu, kalau kita tahu kan inflasi itu adalah kondisi di mana terjadi kecebrungan, kenaikan harga barang dan jasa. Jadi, inflasi itu harga barang dan jasa itu naik. Itu intinya ya, kalau inflasi itu harga barang dan jasa jadi naik. Di ekonomi, pasti selalu ada yang namanya asumsi, asumsi catris paribus, kalau kita lihat dari si inflasi ini, dia bikin rumus MV sama dengan PT. MV sama dengan PT. MV itu tadi jumlah uang redar, V itu kecepatan perputaran uang, terus P itu tingkat harga, dan T itu jumlah transaksi. Nah, asumsinya adalah V dan T. V itu tadi kecepatan peredaran uang, T itu jumlah transaksi dianggap tetap. Asumsinya dianggap tetap. Sehingga, yang mempengaruhi harga atau P itu adalah M, jumlah uang redar. Nah, kalau misalnya kamu tahu, ketika jumlah uang redar masyarakat banyak, lebih banyak dari jumlah barang, maka akan terjadi namanya inflasi. Tapi kalau jumlah uang redar masyarakat itu lebih sedikit dari jumlah barang, maka terjadi deflasi. Contohnya kayak negara. Kamu tahu nggak negara yang udah parah banget inflasinya? Negara mana itu Zimbabwe? Bahkan uang itu kayak nggak ada artinya, karena saking banyaknya uang redar masyarakat, sehingga terjadi deflasi. Makanya ketika Indonesia kekurangan uang, karena banyak hutang, cara pemerintah itu bukan dengan cara mencetak uang, karena mencetak uang sebanyak-banyaknya akan berdampak terhadap inflasi, jumlah uang redar masyarakat meningkat. Nah, jadi di sini, intinya kata si Irvi Fisang, ketika terjadi kenaikan jumlah uang redar masyarakat, atau semakin banyak jumlah uang redar masyarakat, maka itu akan menyebabkan nama inflasi. Gambarnya kayak gini deh, ketika semua orang punya uang, banyak di masyarakat berlipah-lipah, sehingga nanti permintaan akan meningkat. Ketika permintaan meningkat, berarti harga menambahnya juga akan meningkat. Makanya, inflasi atau harga naik itu dipengaruhi M, atau kenaikan jumlah uang redar. Kalau kita lihat soal lagi, kembali ke soal, menurut teori kualitas uang Irvi Fisang, M-V-Senderman PT ini rumusnya, inflasi disebabkan oleh apa? Berarti inflasi itu harga naik, berarti disebabkan karena kenaikan M, atau kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat. Jawaban nomor 59 adalah A. Oke, bisa. Di foto, di screenshot, sebelum kita lanjut ke soal terakhir. Oke, sudah ya. Berarti dari foto, kita klikkan dulu ini celet-celetannya. Kita lanjut ke soal nomor terakhir. Soal nomor terakhir. Oke, ini materinya, tentang akutansi. Hasil dari rekapitulasi jurnal penerimaan kas yang akan diposting ke buku besar. Oke, jadi rekapnya itu apa aja? Jadi sebelum ke situ, kita bahas dulu nih, apa itu jurnal penerimaan kas. Jadi, jurnal penerimaan kas, atau JKM, jurnal kas masuk adalah jurnal yang digunakan untuk mencetak semua transaksi penerimaan uang tunai. Jadi, pada jurnal penerimaan kas, semua transaksi secara tunai, jadi kayak semua uang masuk, atau transaksi yang menyebabkan kas bertambah masuk ke dalam perusahaan, maka disebut juga sebagai jurnal penerimaan kas, atau jurnal kas masuk, atau JKM. Nah, transaksi itu apa aja yang akan menyebabkan kas masuk ke perusahaan? Yang pertama, penjualan secara tunai jelas ya. Kalau kamu pedagang, terus kamu menjual barang secara tunai, berarti kan barangnya terjual, kamu dapat duit, berarti uangnya masuk, namanya jurnal penerimaan kas. Tau kan piutang itu apa? Piutang itu berarti orang yang punya utang sama kamu. Misalkan ya, kamu minjamin kakak uang, berarti kondisinya kakak sekarang yang punya utang, kamu yang punya piutang. Nah, ketika kakak bayar utang, berarti kan kamu menerima uang, berarti piutangnya berkurang. Jadi, terjadi peluasan peluasan. Terus, penerimaan pendapatan, bisa kayak pendapatan bunga, pendapatan dividen, itu kan keuntungan dari pemerintah saham. Baru nanti pendapatan sewa, dan lain-lain. Pokoknya itu kayak pendapatan sewa, iklan, gitu. Jadi, pendapatan itu nanti masuknya kadernal penerimaan kas. Baru, retur pembelian secara tunai. Jadi, kalau kamu ingat ada retur pembelian, retur pembelian itu berarti kayak, misalkan ya, kamu beli barang. Ternyata, misalkan kamu beli barang itu secara tunai, ya, kamu beli barang itu secara tunai. Nah, ternyata barang yang kamu terima, entah itu rusak, entah itu tidak sesuai pesanan, gitu kan ya. Itu pokoknya ekspor itu, berarti kan harus dikembalikan. Itu namanya retur, dikembalikan. Tapi, ada retur pembelian, yang tunai ada yang kredit. Kalau kamu belinya kredit, berarti retur pembelian secara kredit. Retur pembelian secara kredit, itu dicatat di jurnal umum. Kalau retur pembelian secara tunai, yang dicatatnya dari jurnal kas masuk, atau JKM. Kayak gitu. Nah, ini sebuah beberapa transaksi, yang masuk ke dalam jurnal kas masuk, atau jurnal penerimaan kas. Nah, karena semua berhubungan dengan penerimaan kas. Berarti kan kas masuk nih, kasnya bertambah gitu kan. maka yang pastinya akun kas selalu ada di sebelah debit, bersama dengan kotor penjualan. Jadi, itu yang pasti gitu. Nah, kalau kita tuliskan, jurnalnya itu seperti ini. Ini pulang lagi seperti ini ya. Bisa beda-beda. Masih enggak beda-beda banget sih. Kita kan, ya ini Pak Bugatti bukan utama gitu. Tapi, biasa seperti ini. Jadi, jurnal seperti itu ada tanggal, tanggal transaksi. Nah, terus bukti, nomor bukti yang ada di transasinya, akun yang di kredit. Misalnya, nama akunnya gitu, referensi sama debit. Jadi, jadi tadi, ada akun debit, ada di sisi kredit. Di mana yang di sisi debit itu kas. Karena jelas, karena kas masuk, kas bertambah di sisi debit. Udah jelas ya, berarti di sisi debit. Terus ada potongan penjualan. Potongan penjualan juga di sisi debit. Baru piutang, penjualan di sisi kredit. Nah, ini ada akun serba-serbi. Apa fungsi dari akun serba-serbi? Karena gini, yang dituliskan ada piutang sama penjualan. Kalau nanti di, yang di sisi kredit itu ditulis semua, kan nggak cukup nih kolomnya. Maka, dipikinlah akun serba-serbi. Jadi, akun serba-serbi ini, digunakan untuk, mencatat akun yang tidak ada di, akun yang telah dibutangkan. Ini kan hutang, ini penjualan. Nah, kalau misalkan dia bikin pendapatan apa, misalkan pendapatan dividen. Di sini kan nggak ada kolomnya, berarti kamu mencatatnya di serba-serbi, ditulis di akun, nama keterangannya, nama akunnya, perlu jumlahnya. Sedangkan kalau piutang, kamu nggak perlu lagi menulis namanya piutang, langsung kamu tulis aja nominalnya. Beda dengan di akun serba-serbi, kamu harus tulis dulu nama akunnya dan jumlahnya. Itu ya. Kalau di piutang penjualan itu nggak. Jadi, kalau di kolom yang atas ini, kamu tidak perlu lagi menulis nama akunnya. Kalau di akun serba-serbi, kamu harus menulis nama akunnya. Ini jurnal peningbangan kasnya. Yang ditanyakan adalah, dari jurnal peningbangan kas ini, bagaimana kamu posting ke buku besar. Jadi, posting itu magapang tinggal kamu lihat aja jurnalnya, dan lihat, misalkan di sisi debit apa aja. Di sisi kredit apa aja. Tinggal kita doang. Jadi, untuk rekapitulasinya ini, kayak kas, otomatis kas itu pasti di debit. ya kan. Otomatis penjualan pasti di debit. Ini kas di debit. Benar. Otomatis penjualan jadi di debit. Piutang. Piutang di kredit. Piutang di kredit. Ini piutang di kredit. Penjualan di kredit. Pendapatan sewa. Jadi, pendapatan itu nggak cuma pendapatan sewa ya. Ada pendapatan sewa, pendapatan iklan, pendapatan defini, pendapatan bunga, dan lain-lainnya gitu. Dimasuk di akun kredit, tepatnya ditulis di akun serba-serbi. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat soalnya. Berarti, dalam data, data hasil rekapitulasi jurnal penerima kas akan diposting ke buku besar. Yang benar adalah, kita lihat yang A, kas di sisi kredit salah. Seharusnya, kas di sisi debit. Piutang dagang di sisi debit. Salah. Karena kan perlunasan utang. Kamu dapat duit dari yang kamu pinjamin gitu lah misalkan. Salah. Seharusnya di sisi kredit. Ini seharusnya di sisi debit. Terus, penjualan di sisi kredit. Nah, ini benar ya. Penjualan di sisi debit. Karena kan penjualan itu salah normalnya di kredit. Di sisi kredit gitu. Pendapatan sewa di sisi debit. Salah. Seharusnya pendapatan sewa di sisi kredit. Potongan penjualan di sisi kredit. Salah juga. Potongan penjualan di sisi debit. Oke. Berarti sudah jelas bahwa soal nomor 60 jawabannya yang C. Penjualan di sisi kredit. Oke. Oke. Sekian penjelasan dari kami. Kira-kira bisa dipahamin di foto dulu ya. Sudah bisa semua. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, lebih dan kurangnya, kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sama-sama. Nasibah. Sama-sama. Terima kasih.